Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berdurus Alhamdulillah antara semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki Berupa kelapa sawit yang berboh melimpa Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman kita coba mereview Salah satu pembibitan milik kawan Disini ada keunikan teman-teman Nanti kami akan berbagi informasi apa keunikan di pembibitan ini Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi ini adalah pembibitan milik kawan teman-teman ini Kebetulan saya lihat ini tidak terurus ini Jadi yang maksud saya adalah unik di pembibitan ini adalah Karena pembibitan ini bibitnya asalnya dari bibit cabutan atau berondolan yang tumbuh-tumbuh Itu lalu dipindahkan ke polibek semacam ini Kita lihat coba kita coba buka penutupnya ini Oke Nah ini teman-teman kita lihat Nah ini salah satu contoh Kelapa sawit atau bibit kelapa sawit yang sudah beberapa bulan lalu disemai Artinya bibit yang tumbuh-tumbuh di bawah pokoknya itu atau tumbuh-tumbuh bekas berondolan itu yang jatuh-jatuh Itu diambil lalu disemai seperti ini Dan beberapa bulan kemudian kita lihat pertumbuhannya teman-teman ini Kita lihat ini Lumayan bagus pertumbuhannya karena tidak terawat saya lihat ini Mungkin di tempat teman-teman itu banyak sekali yang membibit semacam ini Jadi memang kalau di daerah kami ini Hampir 70% Petani itu masih menggunakan bibit yang semacam ini Jadi kalau saya saran kami kepada teman-teman semua Lebih bagus menggunakan bibit unggul Karena apa Memang itu sudah terjamin kualitasnya teman-teman Sudah jelas indukannya Sudah jelas sekali Sudah ada deskripsi peretasnya Sudah ada jelas berapa tonase yang akan kita dapatkan Berapa CPO-nya Berapa berat janjang rata-ratanya Berapa SPH-nya itu sangat jelas untuk yang bibit unggul Nah kalau yang sejenis ini Ini adalah bibit yang berasal dari berondolan Artinya kita tidak tahu jelas yang mana induknya Dan tentunya pasti kalau yang kita ambil begini Ini adalah bibit tenera Ketika tenera itu disilangkan dengan tenera Ini akan menghasilkan nanti 25% dura 25% PCPR dan 50% tenera Nah ini yang akan kita dapatkan teman-teman Jadi 25% tenera itu Dura itu dan PCPR itu Itu sama-sama bibit yang tidak unggul Artinya nanti kita akan mendapatkan 50% yang tidak unggul teman-teman Itu juga salah satu bahayanya Walaupun bibit ini gratis Tapi memang ada dampak besar nanti di belakangnya Dan kami sarankan untuk Lebih cerdas dalam memilih bibit Karena Apa namanya Ini sangat berpengaruh sekali Karena kita ini investasi jangka panjang Jangan kita Bertaruh dengan Bibit semacam ini Karena Itulah Karena kita ini Yang namanya kelawa sawit itu Sangat panjang sekali Untuk kita nanti panen Kita nanti Pilihara sampai 3 tahun Itu tidak bagus buahnya Wah itu yang menjadi pertimbangan juga Apalagi kalau sawit ini sampai 20 tahun Kita akan panen Tentu nanti Akan menjadi penyesalan di belakangnya Lebih baik kita menggunakan bibit unggul Walaupun mahal Tapi sudah terjamin kualitasnya Sama saja teman-teman Kita kalau beli baju Tentu kalau kita beli baju Yang harganya 15 ribu Dan kita akan beli baju juga Yang harganya 150 ribu Tentu yang lama kita pakai Nanti akan Yang pasti yang mahal teman-teman Yang 150 ribu Ini juga sama dengan Permisalan semacam ini Untuk beli bibit semacam ini Oke mungkin kita sebagai petani Bisa sharing informasi Sharing pengetahuan Tentang bahayanya Menggunakan bibit semacam ini Mungkin teman-teman Di daerah teman-teman itu Banyak sekali yang menggunakan Bibit semacam ini Di tempat kami memang 70% masih menggunakan Semacam ini Ada yang lebih simpel teman-teman Di tempat kami ini Banyak yang langsung mencabut Langsung ditanam di lahan Dia ngambil yang sudah Satu-satu meter tingginya Teman-teman ini Satu-satu meter Tingginya Cabutannya itu bibitnya Langsung ditanam di lahan Itu lebih simpel Daripada yang kayak gini Kita membibit lagi Dirawat lagi Nah kalau itu langsung Dicabut Langsung ditanam di lahan Oke mungkin itu sedikit Informasi teman-teman Silahkan teman-teman Berkomentar di kolom komentar Apabila ada Di daerah kalian yang Menggunakan bibit semacam ini Supaya kita sama-sama Bertukar informasi Tentang penggunaan Bibit berondolan Atau bibit cabutan Yang tentunya Sangat tidak Rekomendasi untuk kita tanam Karena nantinya Akan kita Dapatkan hasilnya Yang tentunya Tidak bisa kita Apa namanya Andalkan nanti Karena ini tidak jelas Asal-usulnya Oke mungkin itu sedikit Informasi teman-teman Tentang Pembibitan yang unik Menurut saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses selalu Teman-teman Terima kasih Terima kasih